Intro Misteri kematian wanita bugil yang ditemukan warga di tepi jalan umum perintis kemerdekaan Dolok Masihul Lingkungan 8, Kelurahan Galang Kota, Kecamatan Galang terungkap Satu reskrim Polres Deli sedang menetapkan dua supir angkot yakni PBUT alias Budi dan HAM alias Isar, warga Kelurahan Galang Kota serta TSH alias Tony, warga Jalan Impres Kecamatan Galang sebagai tersangka terkait kematian biduan kibot yang belakangan diketahui janda beranak dua bernama Nur Hidayah alias Lisa, warga Jalan Tanah Abang Kecamatan Galang Menurut kasar reskrim Polres Deli sedang AKP Bayu Putra Samara melalui kanit idik 1 Ibda Dimas Adit Sutono penetapan ketiganya sebagai tersangka diawali dari pemeriksaan saksi adanya barang bukti, olah TKP, hasil visum, dan pengakuan dari ketiga tersangka kepada penyidik Sama kita mendapat laporan dari Polsek Galang, bahwasannya ada perumahan mayat Mr. X awalnya, setelah kita identifikasi ternyata mayat tersebut identitasnya adalah Nur Alisa alias Lisa yang bekerja di Cafe Buwana Setelah itu kami melakukan penyelidikan ke sana kemudian pukul 4 sore 16.00 ada personil kita dari Polres Sumatera Utara yang menyerahkan salah satu anggota keluarganya salah satu tersangka inilah akhirnya kita interogasi awal kita lakukan rekonstruksi di mana? pra-rekon di TKP setelah itu kita lihat hasilnya ternyata ada yang menjanggal gitu loh gak mungkin ini dilakukan dengan satu orang aja setelah itu kita tanya ke tersangka siapa-siapa aja yang bersama mereka ternyata disebut lagi lah dua nama akhirnya kita panggil, kita bawa ke Polres, kita presa intensif akhirnya hasil dari pemeriksaan tersebut kita tetapkan jadi tersangka mereka bertiga bertiga orang ya Pak? tiga inisialnya siapa-siapa aja itu Pak? yang menyerahkan diri dulu? menyerahkan diri inisialnya BU kemudian dua orang temannya inisialnya BT dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triplata TV Salam Triplata selamat menyerahkan diri